Intro Assalamualaikum, halo teman-teman semua, apa kabar? Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial yaitu Cara mengganti background status bar menggunakan foto pribadi Nah seperti contoh, untuk status bar yang ada di hp saya ini Sudah diganti backgroundnya menggunakan foto pribadi ya Nah buat kalian yang ingin melakukan seperti ini, caranya sangat mudah Silahkan simak tutorialnya dan jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu di channel Samkab ini Terima kasih Oke untuk melakukannya, sama seperti kemarin ketika kita mengganti background status bar menjadi transparan Yaitu dengan menggunakan aplikasi Mi Control Center Kalau di dalamnya ternyata berbayar, ya kalian gampang ya niasatinya Yaitu dengan menggunakan yang mod Kalian tinggal mencarinya di google, banyak itu yang mod dan bisa digunakan secara gratis 100% Saya tidak rekomendasikan link atau cara menggunakannya Nanti saya kena pentung ya sama youtube Oke sekarang kita buka saja yang versi resminya Kemudian untuk semua perizinannya kita izinkan Mulai dari dual sim, kemudian aksibilitas juga sama kita izinkan Kemudian pilih layanan yang didownload Dan pada aplikasi Mi Control Center kita izinkan saja Oke kita izinkan Kemudian untuk write kita izinkan Berikutnya semua yang ada di sini pokoknya kita izinkan Oke jika semua proses perizinan sudah kita izinkan Maka kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Kemudian untuk mengganti background kita klik saja notification set Berikutnya kita pilih di sini color atau warna Nah kemudian pilih lagi custom background image Pilih select Kemudian kita buka foto yang akan dijadikan wallpaper atau background dari status bar Oke sekarang kita pilih foto yang ini saja Kemudian atur untuk posisinya Nah jika sudah kemudian pilih select Oke sudah berhasil Sekarang kita lihat untuk tampilan dari status bar nya seperti apa Oke sudah berhasil Untuk background status bar telah diganti menjadi foto free body Oke bagaimana teman-teman sangat mudah bukan untuk membuatnya Dan semoga trik yang singkat ini bermanfaat Terima kasih banyak sudah menonton Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh